Mungkin dua minggu yang lalu saya berbincang sama Pak Harif Fadilah, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Pak Harif di Udara. Jadi kita masih belum sempat ketemu langsung ini. Semuanya selalu komunikasinya lewat udara. Karena memang itulah hari-hari yang harus kita jalankan sekarang. Saya terkadang berpikir ya, teman-teman, setepat apa sebetulnya menyebut teman-teman sebagai pahlawan di era wabah corona. Karena sebetulnya nurse kan pahlawan dari dulu ya. Sebelum wabah corona melanda pun, teman-teman perawat sudah berjibaku dengan resiko hidup mati orang keseharian. Tidak jarang bertaruh nyawa. Dan sejak dulu saya tahu teman-teman menghadapi banyak keterbatasan. Banyak perawat kita di sektor swasta yang digeji rendah. Saya tahu, saya tadi malam riset soal itu. Banyak di antara teman-teman yang hanya menerima UMP. Kemudian juga ada kendala teman-teman selama ini pembagian waktu kerja dengan manajemen yang belum terkola dengan baik. Teman-teman nurse tidak mendapatkan jaminan jam kerja. Sehingga tuntutan kerjanya bisa belasan-belasan jam. Itu yang saya pelajari dari kondisi pekerjaan teman-teman selama ini. Sementara sesungguhnya, perawat sebagai profesi kesehatan itu jumlahnya terbanyak di dalam negeri. Jumlahnya masih lebih banyak bahkan jika kalau seluruh profesi dokter disatukan dan dikalikan dua. Tapi sebanyak itu pun, rasio antar nurse dengan jumlah penduduk juga tetap terhitung rendah. Jadi kalau saya ditanya apa hikmahnya, salah satu hikmah dari pandemi, dari bencana non-alam yang melanda kita ini, teman-teman. Hikmah pertama yang betul-betul nyata, mata kita dipaksa terbuka melihat peran tenaga kesehatan, melihat apa saja yang sudah teman-teman lakukan, dan terutama resiko-resiko yang harus dihadapi oleh teman-teman hari-hari ini. Dan memang ternyata tidak perlu jauh-jauh hari, tidak perlu jauh-jauh untuk mendapati ada profesi yang bekerja tanpa lelah, bertaruh nyawa sejauh itu. Tapi lagi-lagi, sayangnya, kami baru menyadarinya setelah keadaan sudah genting. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tahu, ini pengetahuan umum, kualitas rumah sakit ditentukan oleh kualitas tenaga kesehatannya, kualitas tenaga medisnya. Namun kalau kita bicara tentang tenaga kesehatan, adakalanya masyarakat itu lebih banyak memberikan sorotan pada dokter. Padahal meski dokter yang memberikan instruksi, namun perawat atau nurse yang melaksanakan instruksi. Dan peluang bersentuhan fisik lebih besar, karenanya lebih mungkin teman-teman nurse dihadapkan pada situasi-situasi yang beresiko. Pekerjaan yang teman-teman nurse lakukan membutuhkan kehadiran dan pelayanan secara terus-menerus terhadap pasien COVID-19. Itu artinya, resiko paparan infeksinya juga tinggi. Dan nurse seperti halnya manusia, secara umum seperti biasa tidak ada yang kebal terhadap corona. Dan resiko itu tidak hanya ditanggung untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga. Tadi malam teman-teman, saya sempat melihat ada berapa banyak data soal nurse di Indonesia yang sudah menjadi korban COVID-19. Tolong dikoreksi Pak Harif kalau salah, tapi data yang saya temukan hingga 6 Mei, itu sudah ada 17 perawat yang menjadi korban. Dan itu artinya, angka kematian perawat atau nurse di negeri ini amat tinggi. Dan di tengah peran kita bersama melawan wabah, satu nyawa nurse berarti lebih. Karena teman-teman yang punya kapasitas untuk menyelamatkan pasien, apalagi dengan rasio yang terbatas. Karenanya setiap kali mendengar ada tenaga medis, ada nurse, ada dokter yang harus gugur karena berjuang melawan wabah ini, itu rasanya hati termiris-miris. Rasanya ambiar hati ini, kalau pakai bahasanya almarhum didik keempat. Dan saya beruntung beberapa kali sempat mendengar pemaparan langsung cerita dari teman-teman bagaimana keseharian berjuang melawan wabah. Di Mata Najwa misalnya minggu lalu, kalau teman-teman mungkin sempat nonton, kita mengangkat tema cerita pahlawan kesehatan. Dan di sana saya berkenalan dengan dua nurse yang membawa cerita haru bagaimana perjuangannya. Ada Nurul, perawat dari RSN Kencana, yang harus bekerja siang malam, walaupun baru saja menjadi ibu. Ia sempat positif COVID-19 ketika bayinya baru usia 6 bulan dan ia tidak bisa menyusui, tidak bisa menggendong, tidak bisa merawat bayinya. Untuk ibu-ibu di luar sana pasti paham betapa hancur hati kalau anak kita tidak bisa kita gendong, apalagi baru berusia 6 bulan. Begitu sembuh COVID-19, langsung masuk, langsung bekerja lagi, menjalankan tugas seperti biasa. Tunggu ibu yang luar biasa. Ada juga cerita pasangan suami-istri, yang teman-teman mungkin juga simak. Istrinya bernama Nadia, seorang bidan, ini di Suka Bumi. Suaminya bernama Aditya. Sang istri wafat, dan suami tidak bisa bertemu. Hanya sempat bertemu tiga hari sebelum sang istri wafat. Dan mereka masih punya bayi berusia 1,5 tahun kalau saya tidak salah. Ada lagi cerita Nurdian Shah, ini perawat pasien COVID-19 di RSPI Sulianti Saroso. Ia bercerita, dan saya ingin mengutip apa yang dikatakannya. Supaya saya tidak salah. Pasien sering pegang tangan kami saat sesak nafas, kami beri penguatan. Kami ajarkan teknik nafas agar mereka relax. Jadi, sekali lagi, yang dilakukan perawat, yang dilakukan nurse, ketika merawat, ketika melayani, ketika mengobati pasien COVID-19, ini beyond the call of duty. Bukan hanya merawat, tetapi juga berfungsi sebagai keluarga, memberikan kekuatan, memberikan semangat. Itu kan yang dilakukan keluarga. Dan kita tahu pasien COVID-19 tidak bisa ditengok, bahkan ketika sudah meninggal juga tidak bisa dilihat jenazahnya, ada protokol tertentu yang harus dilakukan. Sehingga perawatlah adalah orang terdekat, keluarga pengganti, yang hadir menemani pasien COVID-19 di saat-saat masa, mungkin masa tersulit mereka. Saya yakin teman-teman, ada banyak sekali kisah-kisah perawat lain yang mengundang haru di luar sana. Itu baru 3, 4, 5 cerita perawat. Sementara kita tahu teman-teman berjibaku di daerah masing-masing, di pelosok-pelosok, dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda, dengan tantangan yang juga berbeda-beda. Yang juga menurut saya, satu hal yang perlu diingat oleh orang, betapa kondisi bekerja sekarang, luar biasa. Karena selain virusnya tidak kelihatan, juga tidak kenal jam. Bisa menular kapan saja, bisa bereaksi dalam tubuh kapan saja, tidak punya belas kasi. Itu artinya teman-teman harus menggunakan APD selama belasan jam. Saya tidak bisa membayangkan betapa sumuknya berada di lapisan alat pelindung diri yang sedemikian ketat, dengan face shield, dengan masker, yang saya yakin bernafas saja mungkin susah. Perawat yang kemarin saya wawancara di Mata Najwa, Aditya, perawat di Sukabumi, bilang ketika ia video call sama anaknya, anaknya umur satu setengah tahun, bahkan kemudian menyapa dia dengan sebutan robot. Saking seringnya video call, melihat ayahnya selalu dalam keadaan menggunakan APD, siap kerja, dan akhirnya si ayah dipanggil robot. Mungkin terdengar lucu, tapi sesungguhnya ada banyak kesedihan di sana. Ada banyak kesedihan di sana. Ada lagi situasi yang saya tahu teman-teman harus alami, adalah ketika memilih untuk ambil jarak dengan keluarga di rumah. Apakah karena alasan memang sibuk karena tuntutan di rumah sakit, yang jam kerjanya tidak menentu itu, atau memang sengaja menghindarkan diri karena tidak pernah tahu kapan pulang akan membawa virus. Karenanya saya juga mendengar banyak kisah-kisah kerinduan dari teman-teman, rindu suami, rindu istri, rindu anak, rindu orang tua, rindu gebetan, rindu pujaan hati. Ada banyak cerita-cerita itu. Dan saya tahu selain kerinduan yang juga dihadapi, teman-teman juga harus menghadapi situasi di mana stigma negatif. Itu juga sayangnya, masih belum bisa kita pupus di negeri ini. Spesifik saya berbicara soal stigma negatif itu dengan Pak Harif. Sebulan yang lalu ya Pak, ketika Pak Harif bercerita ada tiga perawat yang diusir dari kos-kosannya. diusir dari kos-kosannya karena dianggap bisa membawa virus. Dan itu menurut saya, itu membuat miris. Itu betul-betul di luar akal. Bagaimana seseorang yang berada di baris paling depan, berjuang, tetapi harus menerima perlakuan yang seperti itu. Tadi malam saya juga akhirnya baca-baca, teman-teman. Dan saya menemukan survei. Ini surveinya menarik. Survei Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dan Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia. Ada 140 perawat pernah merasa dipermalukan oleh orang lain karena statusnya sebagai perawat COVID-19 atau bertugas di rumah sakit tempat penanganan COVID-19. Ada 135 perawat pernah diminta meninggalkan tempat tinggalnya. Sisanya ada ancaman pengusiran, ada orang-orang yang di sekitar menghindar dengan menutup pagar rumah atau pintu mereka ketika melihat perawat, dan ada masyarakat yang bahkan sampai ikut menjauhi keluarga perawat. Dan saya juga jadi teringat ketika Mata Najwa waktu itu menyoroti peristiwa penolakan pemakaman jenazah perawat yang positif COVID-19 di Semarang, Jawa Tengah. Saya berbincang dengan suaminya yang betul-betul membuat hancur, ambiar betul-betul rasanya hati mendengar penuturan suaminya yang harus melihat, pertama, kehilangan istri, dan yang kedua, melihat perlakuan segelintir orang yang membuat ia tidak bisa memberikan penghormatan terakhir pada istrinya dengan patut. Jadi, saya betul-betul merasa apa yang dilakukan teman-teman Nersa saat ini di tengah wabah seperti ini, itu memerlukan ketegaran dan kekuatan, bukan hanya kekuatan fisik, tapi kekuatan mental yang luar biasa. Setiap hari itu saya ngecek berapa banyak jumlah pasien baru COVID-19, berapa jumlah yang meninggal, berapa jumlah yang sembuh, dan setiap kali saya melihat jumlah yang sembuh, yang tergambar di saya adalah betapa kerasnya kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh teman-teman Nersa. Karena setiap pasien yang sembuh itu lebih dari sekedar statistik, lebih bermakna dari sebatas jumlah nyawa yang teman-teman selamatkan. Itu juga simbol keberanian, simbol harapan, bahwa apa yang kita lalui, insya Allah bisa dilalui bersama-sama. Sekali lagi, rasanya kalau dibilang pahlawan saat Corona, tidak tepat, sejak dulu sudah jadi pahlawan, tapi memang wabah yang membuat kita akhirnya melihat lebih dekat, memaksa kita untuk menyadari betapa besar kerja-kerja yang dilakukan teman-teman untuk nubri ini. Dan mirisnya lagi, setiap kali saya bilang terima kasih, setiap kali saya memuji, setiap kali kami mengatakan memberikan penghargaan terhadap teman-teman, selalu dijawabnya, ya memang sudah tugas kami. Memang sudah tugas. Rata-rata selalu jawabannya seperti itu. Banyak hal baru sih memang, setelah wabah ini usai, setelah insya Allah kita bisa pulih, dan mudah-mudahan pada saat itu kita bisa memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih secara lebih proper. Setelah ini mungkin nantinya anak-anak kalau ditanya mau jadi apa, tidak perlu jawabannya mau jadi dokter, apalagi mau jadi YouTuber. Mudah-mudahan setelah ini, dan saya yakin banyak setelah ini, ketika ditanya mau besarnya jadi apa, saya mau jadi nurse. Selamat Hari Perawat Internasional untuk teman-teman tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.